Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Bunda Alma alia Maureen gimana dikebar kalian semua semoga sehat selalu ya amin oke langsung aja ke videonya jadi yang pertama disini saya tuh lagi mau menata belanja bulanan nah untuk wadahnya ini tuh beda-beda banget karena saya tuh ada belanja di berbagai tempat nah kalau untuk Soclean Liquid kemarin saya tuh belinya di toko crosshair, kalau misalkan beli di online ataupun beli di Shopee itu biasanya harganya agak lebih mahal nah kalau beli langsung di toko crosshair kemarin 1 dus harganya itu sekitar Rp47.000 biasanya saya tuh belinya sekitar Rp30.000 tapi saya pikir-pikir yadalah sekalian 1 dus aja, ini sih kayaknya nyukup banget buat sekitar 2 bulanan tapi kalau misalkan gak nyukup yaudah nanti beli lagi nah untuk daya kemarin saya tuh beli karena emang butuh untuk daya tuh buat ngerendam baju kerjanya pak suami oke lanjut untuk parfum royal parfum baju maksudnya ya puangi baju itu saya belinya di Indomaret karena disana kemarin waktu saya ngeliat tuh lagi promo nah untuk yang pouch ukuran Rp450 milik kalau gak salah ini harganya tuh sekitar Rp14.500 kalau kemarin di Yogyamall tuh waktu saya ngeliat harganya juga lagi promo lumayan banget sekitar Rp14.900 selisih Rp400 lah ya kalau di Tokma itu gak ada promo puangi jadi saya belinya itu emang nyari-nyari yang promo lumayan banget kalau misalkan lagi promo tuh dan saya juga suka banget sama puangi baju royal karena emang wangi itu enak banget untuk puangi yang harganya itu murci sekitar Rp18.000 yang isinya itu sekitar 1,7 liter yang dari Soklin kalau gak salah itu juga wangi cuman gak yang terlalu wangi banget soalnya kan harganya itu murci sesuai dengan harga juga nah untuk bulan-bulanan kali ini saya tuh nambahin yang ada di dalam lemari kemarin tuh lupa banget gak saya liatin sama teman-teman semua stok apa aja yang masih ada di rumah karena emang stok yang ada di dalam lemari itu masih lumayan banyak banget contohnya itu kayak mie instan jadi kan saya bulan ini gak beli karena pengen ngabisin dulu stok yang ada di rumah kalau untuk tisu itu tuh masih ada sisaan 1 terus saya juga gak beli sarden karena di rumah tuh masih ada sisaan 2 kaleng kemarin waktu saya belanja bulanan di bulan kemarin saya kan ada beli sarden tuh sekitar 3 karena emang buat stok aja terus untuk pumbu kacang saya juga gak beli karena untuk pumbu kacang tuh masih ada sekitar 2 di rumah jadi ngabisin dulu stok yang ada di rumah untuk margarin saya juga gak beli karena di rumah masih ada 1 terus untuk yang lain-lainnya pokoknya yang gak saya beli berarti tandanya masih ada di rumah nah untuk belanjaan saya kayak gini nanti bakal saya liatin sama temen-temen semua stok apa aja yang masih ada di dalam lemari nah untuk persusuan ini saya taruh di dalam sini aja jadi nanti bakal saya taruh di kulkas nah kali ini saya bongkar belanja bulanannya itu di belakang soalnya biar gak usung-usung gitu loh kalau misalkan bongkar belanja bulanannya di ruang makan itu sih enak banget lega banget tapi sayangnya itu harus usung-usung kesana-kemari kesana-kemari jadi kan kayak capek banget nah tapi sayangnya kalau misalkan bongkar belanja bulanannya di dapur tuh agak lumayan sempit soalnya kan dapur saya emang sempit banget makanya kayak kurang leluasa aja gitu terus untuk ngevideoinnya juga ya agak lumayan susah nah ini lagi saya tetap-tetain antara bersabunan terus untuk minyak-minyak itu kan naruhnya di lemari yang berbeda jadi biar nanti saya tinggal ngatain aja gak perlu harus milihin lagi terus untuk pempes ini saya naruhnya tuh di gudang terlebih dahulu mohon-mohon banget kalau misalkan ada suara pintu jadi pintu di bagian ruang tamu tuh lupa banget gak saya kunci sedangkan kita tuh lagi ada di kamar jadi kadang tuh kayak kena angin makanya pintunya kayak gitu ngebrek-gebrek sendiri nah pempesnya tuh saya taruh gudang insya Allah ini aman banget gak apa-apa lah ya walaupun naruhnya tuh di gudang jadi biar gak keliatan berantakan dan BTW kemarin di hari Sabtu Masya Allah banget tumben banget pokoknya dari Sabtu kemarin tuh saya lagi bener-bener rajin banget jadi kan di dalam gudang tuh emang belum saya plafon jadi kadang tuh kayak ada bau pipis ikusnya gitu kan kayak kurang nyaman ya hal hasil pas hari Sabtu Pak Suami kan kerja yaudah tuh saya ngide aja buat bongkar-bongkar semua yang ada di gudang nah waktu saya bongkar-bongkar ternyata tuh emang ada beberapa part yang bikin saya tuh kesel banget soalnya di bagian sana tuh kayak kotor jadi itu tuh buat sarangnya tikus mungkin kali ya nah yaudah langsung saya bersihin terus saya pel pakai puwangi terus juga di bagian keramiknya agak lumayan kotor soalnya kan di gudang tuh emang jarang banget saya sapu di bagian barang-barang yang emang susah banget dicangkau buat nyapu gitu lah saya pel tuh sampai bener-bener bersih banget dan alhamdulillah sekarang gudangnya tuh udah gak bau tikus lagi jadi baunya tuh udah wangi lagi terus pokoknya di bagian gudang juga udah saya tatain gak kelihatan berantakan lagi ya walaupun emang sebenernya masih kelihatan berantakan sih tapi setidaknya mending aja gitu terus kemarin di hari sabtu juga untuk apa tuh namanya semua tempat yang menurut saya tuh kelihatan berantakan saya beresien terus saya buang-buangnya tuh yang emang udah gak saya butuhkan lagi terus kayak tas-tasnya kakak Alea yang udah gak bener juga yaudahlah saya buang aja mau gimana lagi kalau misalkan mau dipakai pun kayaknya gak mungkin banget walaupun sebenernya itu kayak sayang banget kalau misalkan harus ngebuang-buang tas oke lanjut lagi ini saya tuh lagi menata di sebelah sini nih temen-temen juga bisa lihat aja sendiri untuk SKM putih sama coklat masih ada satu jadi saya ngabisin dulu stok yang ada di Roma terus untuk gula yang dikasih pembertua itu juga masih ada sekitar 2 kiloan untuk gulaku masih ada sekitar 1 kiloan jadi kan ngabisin dulu stok yang ada di Roma terus untuk tisu roll saya gak beli karena kan emang di dalam luar itu masih lumayan banyak banget sekitar ada 6 rollan lah makanya ngabisin dulu stok yang ada di Roma terus di bagian sini nih ini pewangi-pewangi tuh habis banget makanya wajib beli terus untuk sunlake eh bukan mama lemon saya beli karena emang stoknya tuh udah habis untuk sabun buat kakak ali adik moren ini wajib banget beli karena kan kadang kalau misalkan mereka tuh lagi mainan di kamar mandi suka mainan sabun tapi untung sih sekarang-sekarang ini udah bisa dibilangin jadi mainan sabunnya tuh gak yang kayak dulu banget kalau dulu tuh waduh masya Allah mainan sabun tuh kayak udah mainan apa aja jadi cepet banget abisnya selanjut nih menata di bagian sini ini masih ada portek makanya saya tuh gak beli untuk sampunya saya conditioner itu juga masih ada terus untuk handbondinya kekali adik moren kemarin saya belinya double gak apa-apa deh ya terus untuk sunscreen wajib beli karena di set itu udah abis topnya terus yaudah kayak gitu aja untuk topnya terus untuk rapika ini saya tatain di bagian pinggir-pinggir karena emang udah gak muat nah untuk sisanya saya taruh di sebelah sini aja masya Allah terima kasih banget rasanya tuh seneng kalau misalkan semua stok yang saya butuhkan udah penuh jadi kalau misalkan saya butuh apapun yaudah tinggal ngambil aja di tempatnya nah oke lanjut lagi ke lemari yang sebelah sini ini tuh untuk di bagian apa ya namanya yang buat narik itu tuh lepas belum saya pasang lagi makanya saya pakenya tuh pisau gak apa-apa lah ya nah di bagian sini tuh untuk naruh perjejanan ada ciki-cikian masih banyak banget karena di bulan kemarin tuh saya gak makan ciki-cikian kebetulan kan di bulan kemarin saya beli ciki-cikian tapi kakak Alea tuh kan lagi batuk jadi saya gak mau mingin-mingini kakak Alea sebenernya saya tuh suka banget sama ciki-cikian kayak gitu yang gede-gede tapi karena kakak lagi batuk yaudah saya stop juga tuh untuk ciki-cikiannya makanya untuk ciki-cikiannya itu masih lumayan banyak-banyak jadi ceritanya bundanya juga harus ikut ikutan puasa kalau misalkan anaknya juga puasa makan ciki-cikian nah oke lanjut lagi di lemari sebelah sini untuk apa tuh namanya masaku saya taruh disini untuk agar-agar bulan ini saya juga gak beli karena emang masih ada di rumah terus untuk pertemungan saya juga belinya yang saya butuhkan aja tarpetnya jangan lupa dilipet lagi karena kan udah selesai lanjut lagi ke bagian kulkas untuk buah-buahan saya tuh gak beli banyak karena untuk buah-buahan kayak agak bingung sih ya untuk buah-buahan tuh sebenernya lagi murah-murah banget tapi kadang anak-anak tuh kurang suka sama pirpiran ataupun apel-apelan nah untuk anggur anak-anak juga kurang suka jadi kadang tuh suka bingung kira-kira harus beli buah apa gitu loh untuk mangga juga kayaknya si anak-anak lagi agak lumayan bosen soalnya kan kemarin-kemarin habis dikasih mbah uti tuh mangga lumayan banyak banget makanya untuk beli buah-buahnya yaudahlah nanti aja kalau misalkan anak-anak bukan anak-anak sih kakak alia ditanyain udah mau kalau adik moren mah makan buah-buahan tergantung kakaknya aja kalau kakaknya makan buah ini ya biasanya adik moren juga ikut-ikutan makan buah itu oke lanjut lagi ini satu lagi menata susu yang kecil-kecil buat kakak alia kalau untuk susu yang gede-gede itu yang disebelah kanan saya teman-teman bisa lihat aja sendiri itu tuh susu yang dibawa pak suami dari pabrik kalau misalkan pak suami lagi sih malam biasanya itu dapet jatah satu susu kotak yang gede nah biasanya diumpulin sama pak suami terus dibawa pulang untuk susu kotak kalau saya pribadi lebih suka yang rasanya itu mochaccino kalau rasa stroberi ataupun coklat biasanya yang stroberi itu diminum sama kakak alia tapi emang kadang juga joinan sama pak suami nah untuk susu coklat yang minum tuh pak suami tapi kadang susu coklat tuh saya buat puding aja soalnya kurang suka juga sama susu coklat nah kalau ada sari kacang hijau mochaccino ataupun full cream baru saya tuh suka banget oke lanjut untuk telur saya juga beli sedikit karena buat nambahin aja yang ada di rumah Masya Allah Alhamdulillah banget untuk semua stok lemari udah penuh tapi lupa gak saya liatin sama temen-temen semua gak apa-apa lah ya untuk di bagian kulkas sih gak penuh-penuh banget tapi gak apa-apa soalnya kan saya belinya itu emang yang saya butuhkan dan sekarang-sekarang ini saya juga udah gak beli cimori lagi jadi untuk kakak alia cuma saya kasih susu kotak aja padahal kemarin kakak alia tuh sempet minta bunda aku beliin cimori dong kalau gak beliin yakul tapi untung bundanya itu kuat iman enggak kakak susu kotak aja ya dan Masya Allah terberkala Alhamdulillah kakak alia juga manut jadi sesekali aja lah ya beli cimorinya itu boleh banget tapi kalau untuk setiap hari kayaknya sih sekarang udah enggak oke lanjut ini saya tuh lagi unboxing barang serba serbi ini tuh harganya murcik banget kalau misalkan beli di Shopee nah untuk piring ini harganya tuh cuma 800 kalau beli langsung biasanya harganya 2000 untuk sendok bebek yang tadi nah saya belinya tuh harga berapa ya aduh jangan lupa videonya udah mau selesai pokoknya ini harganya tuh murcik-murcik banget sampai sini video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye